Ya memang pajak karbon ini salah satu, bukan satu-satunya. Yang paling penting adalah dipersiapkan transisi energi baru dan terbarukan. Sayangnya komitmen pemerintah hari ini tidak serius. Target energi baru dan terbarukan yang mestinya kita harus punya target 2025 berkurang dari 2023 justru diturunkan menjadi 17 persen. Penundaan implementasi pajak karbon dilakukan oleh pemerintah hari ini. Dari tahun 2002 dimundur menjadi tahun 2025. Apanya yang mau dilanjutkan? Karena itu secara tegas harus dilakukan. Implementasi pajak karbon dilakukan secepat-cepatnya sekaligus transisi energi baru terbarukan. Dijalankan.